Intro Menjelang pemilihan kepala daerah DKI Jakarta yang akan berlangsung tahun depan para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta menyampaikan deklarasi kampanye damai dan berintegritas di Silang Munas pada Sabtu 29 Oktober 2016 Hal itu adalah untuk menunjukkan komitmen tidak akan membuat kegaduhan dalam pilkada DKI Jakarta 2017 nanti Pembacaan deklarasi berlangsung dengan lancar yang dibaca bersama oleh para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Berjanji kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta Berjanji kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta Menyatakan Menyatakan Satu Siap menciptakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Siap menciptakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 Tahun 2017 Yang demokratis Yang demokratis Damai Dan berintegritas Dan berintegritas Kedua Kedua Mengujudkan kemajuan daerah Mengujudkan kemajuan daerah Dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Deklarasi diakhiri dengan penanda tanganan pelakat tanda komitmen akan melakukan kampanye damai dalam Pilkada DKI nanti. Para pasangan calon melakukan konvoy bersama dari Silang Monas dan putar balik Bundaran HI kembali ke Silang Monas. Paslon nomor urut 3 Anis Sandi berkonvoy menggunakan VW Kombi dan diiringi motor Vespa. Kita menggunakan kendaraan VW, kuno, Vespa yang banyak usianya sudah 40 tahun bahkan ada yang tahun 60an. Ini adalah kendaraan lama yang karena dirawat, dikelola dengan seni, dengan perhatian, dengan hati maka menjadi barang klasik yang bagus. Jakarta adalah kota yang punya sejarah panjang. Bila dilawat dengan baik, dengan seni, dengan hati maka Jakarta pun akan klasik dan indah. Itu pesan hari ini dan mari kita jalankan kampanye dengan wansa perdamaian. Terima kasih. Dari Jakarta, Tim PKS TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.